Monggo, Bruder, tetapi sebelumnya saya persilahkan kembali tanpa mengurangi rasa hormat Bruder, Bapak-Ibu yang belum mengisi presen daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadir Dan link daftar hadir sudah ada di kolom chat Saya persilahkan kepada Bruder Agung ya, kelihatannya tadi Monggo, Bruder, kami persilahkan Bruder Agung Tadi dijelaskan oleh penanggung jawab, ada proposal SD SMP Yang SMA, SMK ada atau tidak, atau mungkin dalam bentuk lain mungkin bisa di sedikit penjelasan Terima kasih Maturul, Bruder Agung, Monggo langsung Bruder Martin Terima kasih, sampai saat ini Yang dibuka oleh Departemen Pendidikan Khususnya Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Baru tiga jenjang, TK, SD, dan SMP Yang untuk SMA, SMK belum ada Oleh sebab itu, untuk SMA dan SMK dipercilahkan untuk mengikuti program sekolah penggerak atau guru penggerak Demikian, terima kasih Terima kasih, Bruder Martin Kiranya sudah terjawab, G, Bruder Agung Dari Don Bosco, tampaknya juga beberapa ada yang masuk guru penggerak, Bruder Agung Ya, terima kasih Sami-sami, Bruder, adakah pertanyaan lain selain Bruder Agung, Monggo, Bruder, Bapak-Ibu Saya tanya, Pak Monggo, Bruder Terima kasih Ini yang diundang itu kan Jabatannya itu kan bermacam-macam Padahal yang Di sini itu kan POP tingkat SD Dan SMP Nah, antara lain di sini ada tim Ada pengurus perwakilan Tetapi kan sebetulnya di situ kan bukan Pengurus perwakilan Atau misalnya di sini ada tim pengembang Pengembang itu akan ada TK, SMA, dan SMK Nah, dalam pertemuan ini Nanti untuk tindak lanjut Di dalam program POP itu Nanti Peranannya itu apa Atau nanti berhubungan dengan tugas-tugas Ataukah ini hanya Saudara informasi Untuk pengembangan di unitnya masing-masing Terima kasih Baik, terima kasih Mengingat bahwa tujuan dari POP itu adalah Peningkatan kualitas pendidikan Di sekolah-sekolah kita Maka segenap Jajaran Pengurus Yayasan Pembeli Hur Mau kontin pengembang Harus Tahu Harus tahu Karena Jika tidak Nanti Kita akan Ketinggalan Jadi kalau Yang lain-lain Itu semua Bicara tentang Peningkatan kualitas pendidikan Di lingkungan Yayasan Panggitul Hur Jadi lingkungan POP Tetapi kita Tidak Tahu Masalah itu Lalu akhirnya Kita menjadi terasing Dari upaya Meningkatkan kualitas pendidikan itu Maka terutama ketua-ketua perwakilan Karena nanti di wilayahnya Itu ada wilayah SD Ada wilayah SMP Yang perlu juga mendapatkan dukungan dan perhatian Saya berharap Supaya ketua-ketua perwakilan itu sungguh-sungguh mengikuti perkembangan ini Sehingga nanti bisa turut mendukung dengan caranya masing-masing Juga dengan memonitor apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di lingkungan Yayasan perwakilan masing-masing Sedangkan untuk para putih kepala sekolah dan tim pengembangan lain Ini merupakan informasi yang sangat baik Semacam pencerahan dan inspirasi untuk juga diterapkan di sekolah masing-masing Meskipun ini untuk SD dan SMP Tetapi pada prinsipnya bisa diterapkan di mana saja Hanya tentu saja nanti caranya disesuaikan dengan tingkat atau jenjang pendidikan masing-masing Tentu saja cara mengembangkan best practices di tingkat SD Akan berbeda dengan SMP, akan berbeda dengan SMA Tetapi prinsip-prinsipnya dan arahnya semua sama Yaitu untuk peningkatan kualitas pendidikan Nah kebetulan, kebetulan untuk SMA dan SMK ini kan tidak masuk dalam program organisasi penggerak ini Nah karena tidak masuk, silakan kalau ada sekolah-sekolah yang mau ikut menjadi sekolah penggerak atau guru penggerak Nanti akan digabungkan dengan model yang dikembangkan oleh program organisasi penggerak ini Lalu mana yang nanti bisa membantu kita untuk meningkatkan pendidikan di sekolah masing-masing Jadi ini adalah hal-hal yang sangat esensial perlu kita ketahui Kalau kita itu orang-orang pangudiluhur dan pangudiluhur ini sekarang sedang sibuk bersama pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Lalu tidak tahu, menahu, rasanya aneh Jadi nanti, oh ini pangudiluhur sedang BOP Oh iya apa, apa itu? Nah itu kan nanti akan menjadi suatu hal yang aneh Kalau di rumah tangga sendiri kita tidak tahu apa yang terjadi Padahal ini hal yang sangat penting dan tujuannya itu sangat jelas untuk peningkatan kualitas pendidikan Jadi kalau ditanyakan perannya apa Yang pertama perannya adalah mendukung program ini Jika andai kata nanti diperlukan sewaktu-waktu mendukung Dan yang kedua mencoba mengambil manfaat dari hal-hal yang positif dari program ini Untuk penembangan sekolahnya masing-masing Begitu, terima kasih Terima kasih Bruder Martin, kiranya menjawab Bruder Yohanes Terima kasih Baik Selanjutnya kami persilahkan untuk Bruder Kepada Bruder Agustino Sudarmadi Monggo Bruder Terima kasih Mas Hadisah, hanya mau tanya hal praktis saja Pak Di Di link ini kan ada presensi Lalu di undangan itu juga ada form presensi Apakah kedua-duanya harus diisi atau cukup di link ini? Lalu yang kedua tadi itu Bruder Martin menyinggung soal penyusunan kurikulum Seperti yang kemarin dijelaskan juga bahwa arah dari POP ini penyusunan kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah Nah, kemarin ditegaskan bahwa untuk selanjutnya yang akan ikut di klat itu waka kurikulum Kemarin sudah saya usulkan supaya dalam undangan berikutnya itu ada kepastian bahwa yang disebut itu pakil kurikulum Nah, pertanyaan saya kira-kira gambaran kurikulum ke depan itu seperti apa? Apakah akan ada perubahan struktur kurikulumnya? Apakah akan ada perubahan bidang studi? Apakah akan ada tambahannya? Dan sebagainya Karena saya hanya mendengar kurikulum ke depan itu kurikulum Merdeka Belajar Tapi betul-betul saya ini blank Merdeka Belajar itu seperti apa? Apakah akan ada tambahan karakter pembelajar Pancasila? Tapi seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan itu Kemudian yang ketiga Itu diundangan ini Sejak kemarin itu kan undangannya mendadak Yang acara kemarin itu pukul kira-kira pukul 8 malam Lalu acara ini itu kira-kira Sekitar jam 10 tadi malam Lalu acara ini akan berlangsung 5 hari Nah, untuk yang acara kemarin mestinya 2 hari Kemarin dan hari ini lalu dilaksanakan 1 hari Nah, ini kira-kira yang 5 hari ini apa nanti Juga 5 hari full atau bagaimana? Karena betul-betul yang di sekolah sekarang ini juga sedang Gencar-gencarnya melaksanakan persiapan untuk PPDB Jadi ada hal yang juga enggak bisa ditinggalkan untuk itu Terima kasih Baik, terima kasih Bruder Agustinus Darmadi Sebelum kepada Bruder Martin Untuk link itu ada perbedaan Bruder Satu lembar konfirmasi kehadiran yang di grup kemungkinan Lalu yang ada di chat hari ini adalah presensi kehadiran Maka dua-duanya diisi Kemudian yang pertanyaan ketiga Sebelum kepada Bruder Martin Apakah 5 hari ini akan dilaksanakan selama 5 hari? Benar Bruder, selama 5 hari kita akan melaksanakan ini Karena memang sudah diagendakan Meskipun di dalam satu hari Kemungkinan kalau hari ini misalnya Dinamika kita Itu kita bisa langsungkan Lanjut setelah jam 11 Berarti kita lanjut Kalau enggak berarti Tetap seperti agenda Kira-kira begitu Bruder Agustin Sudarmadi Lalu pertanyaan kedua Kami persilahkan kepada Bruder Martin Baik, yang kedua itu soal kurikulum Jadi Tapi ada hal-hal yang agak teknis tentang kurikulum Tetapi secara garis besar Kurikulum tetap akan ada dari pemerintah Tetapi pelaksanaan kurikulum itu Bersifat fleksibel Dari sekolah masing-masing Jadi kurikulum yang dari pemerintah itu Yang seringkali disebut core kurikulum Jadi kurikulum inti Sedangkan bagaimana itu melaksanakan Bagaimana mewujudkan Dan bagaimana mengembangkan Kurikulum itu fleksibel diserahkan Kepada sekolah masing-masing Maka Kalau kurikulum itu didanakan Tidak harus Bahwa materi-materi yang ada itu Harus selesai Seperti waktu ada kurikulum ujian nasional Tetapi Lebih mengarah sistemnya Pada arah AKM Jadi Pada Yang tekanannya itu Bagaimana Menggunakan bidang studi Menggunakan mata pelajaran yang ada itu Untuk mempertajam Kemampuan literasi Membaca Kemampuan Bernumerasi Berpikir Dan bernalar Menggunakan bilangan Sedangkan literasi Membaca itu Berpikir Bernalar Menggunakan Bahasa Dan karakter Jadi Mata pelajarannya Bisa macam-macam Tetap Tetapi Tujuan pokoknya Tidak untuk Menghafalkan Tidak untuk Sekedar tahu Tentang informasi itu Tetapi Bagaimana lewat Pelajaran-pelajaran itu Anak bisa menjadi kritis Menjadi analitis Menjadi kreatif Dan seterusnya Ini tujuannya Jadi Bukan Untuk Menyelesaikan materi Dalam pelajaran Tetapi Bagaimana Mengupas Bagaimana Menyampaikan materi itu Untuk Menggali Kemampuan Berpikir Kritis Analitis Inovatif Dan Kreatif Itu yang Lebih Ditekankan Sehingga Nanti Pertanyaan-pertanyaan Pada AKM Itu akan Bentuknya Berbeda dengan Pertanyaan-pertanyaan Ujian Yang banyak Menanyakan Soal pengetahuan Sisi-sisi Kognitif Dan lain sebagainya Itu Saya hanya Bisa Mengatakan Konsepnya Tetapi Secara Teknis Nanti Tim dari Bimbingan Teknis Itu Saya kira akan Menjelaskan Lebih Begini Terima 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 Selanjutnya Kepada Mister Dwi Arief Saya Bersilakan Terima 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 Selamat Siang Semuanya Ini Saya Ada Beberapa Pertanyaan Tiga Tadi Saya Ada Mendengarkan Dari Penjelasan Martin Bahwa Ada Sebuah Program Yang Akan Menjadi Program Yang Ditetapkan Di POP Kalau Tidak Salah Program For International Student Assessment Kalau Tidak Salah Dalam Saya Tadi Baca Beberapa Artikel Bahwa Bitsay Itu Sebenarnya Program Dari Organization For Economic Cooperation And Development Pertanyaan Saya Begini Seperti Assessment Yang Lain Kayak Bicokan Tufel Kayak IELTS Segala Macem Itu Memang Baku Dari Sebuah Organisasi Ini Sebenarnya Sebuah Program Yang Ada Keterlibatan Dari Organization For Economic Cooperation And Development Di Situ Terlibat Dalam Program POP SMP Atau Program Ini Sebenarnya Program Preparation Or Program For International Student Assessment Jadi Misalkan Gini Ada Assessment Misalkan Tufel Kita Menyelenggarakan Tufel Terus Ada Preparation Supaya Anak-anak Bisa Mendapatkan Skor Tufel Yang Bagus Itu Namanya Tufel Preparation IEL Preparation Dan Sebagainya Apakah Itu Pertanyaan Saya Itu Yang Kedua Apakah Program Ini Apakah Apalah Itu Namanya Bisa Preparation Apa Bagaimana Apakah Sudah Diterapan Di Salah Satu Sekolah Di YS Pangal Dunuhur Untuk Mengatuhi Kederajilannya Atau Tidak Sebagai Piloting Project Karena Apa Saya Membaca Dalam Panduan Penyelenggaraan POP Ini Salah Satunya Adalah Pemerintah Mengharapkan Bahwa Pratek-pratek Yang Baik Dijalanan Oleh Sekolah-sekolah Ormas Yang Ada Dalam Program-program Yang Baik Diterapan Di Ormas Itu Diterapan Di Sekolah-sekolah Target Bagaimana Kita Bisa Mengukur Dan Kita Yakin Bahwa Program Ini Bisa Akan Berhasil Apabila Program Ini Belum Pernah Diterapkan Di Salah Satu Atau Beberapan Sekolah Kita Itu Yang Kedua Oh Berarti Sudah Semuanya Yang Yang Kedua Apakah Program Ini Sudah Pernah Diterapkan Di Salah Satu Sekolah Kita Dan Yang Ketiga Apakah Bagaimana Kita Bisa Mengukur Keberhasilannya Sementara Kalau Mencapkan Program Ini Belum Pernah Diterapkan Di Sola Kita Terima Kasi Yang Pertama Tentang Pisa Jadi Pisa Itu Standar Yang Digunakan Oleh Masyarakat Internasional Untuk Mengukur Tingkat Atau Kualitas Pendidikan Yang Ada Di Dunia Ini Jadi Barangkali Ada Ukuran Ukuran Lain Tetapi Salah Satu Ukuran Yang Banyak Di Ikuti Oleh Negara Negara Di Dunia Ini Adalah Pisa Program International Student Assessment Jadi Bagaimana Mengukur Kemampuan Belajar Dari Anak Anak Dari Para Murid Ini Program Internasional Yang Dibuat Seperti Ini Nah Program Ini Akan Menjadi Nantinya Itu Yang Akan Menjadikan Rujukan Yang Menjadi Rujukan Tetapi Kita Program BOP Ini Adalah Tentu Tidak Langsung Menuju Ke Pisa Itu Tetapi Rujukannya Adalah Program Pisa Itu Artinya Apa Latihan Latihan Dan Ukuran Ukuran Yang Akan Kita Gunakan Adalah Menggunakan Yang Disebut Assessment Competency Minimum AKM Karena AKM Itu Adalah Cara Mempersiapkan Orang Untuk Bisa Berpikir Kritis Berpikir Kreatif Berpikir Analitis Yang Dikehendaki Oleh Ukuran Dari Pisa Itu Jadi Harapannya Harapannya Dengan Program BEP Ini Kemampuan Berpikir Berpikir Manusia Berpikir Para Murid Itu Nanti Berkembang Tidak Sekedar Menghafal Seperti Model-model Tahun Yang Lalu Menghafal Banyak Bahan-bahan Tetapi Kemampuan Untuk Berpikir Secara Kreatif Secara Analitis Secara Produktif Itu Nanti Akan Berkembang Di situ Sehingga Kalau Nanti Pendidikan Di Indonesia Itu Misalnya Diterapkan Bisa Di suatu Sini Lalu Kualitasnya Sudah Jauh Lebih Baik Daripada Masa-masa Yang Lalu Jadi Ini Adalah Sebenarnya Bisa Ini Adalah Semacam Referensi Yang Akan Dipakai Oleh Program POP Ini Agar Arah Pendidikan Kita Itu Akhirnya Bukan Untuk Menambah Pengetahuan Tetapi Untuk Meningkatkan Kualitas Berpikir Menurut Konsepnya Kalau Konsep Kalau Kemampuan Berpikir Saya Itu Baik Mempelajari Apa saja Bisa Itu Menurut Konsepnya Tetapi Kalau Kemampuan Berpikir Saya Tidak Baik Itu Saya Hanya Akan Bisa Mempelajari Hal-hal Tertentu Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Minat Saya Tetapi Di Luar Itu Saya Akan Mengalami Kesulitan Jadi Konsep Utamanya Itu Pisa Itu Adalah Kalau Saya Memiliki Kemampuan Berpikir Yang Baik Baik Itu Kemampuan Dalam Bidang Literasi Maupun Numerasi Akhirnya Saya Itu Akan Bisa Mempelajari Bidang Apa Saja Maka Pak Nadiem Makarim Dan Presiden Jokowi Itu Selalu Memberi Contoh Menteri Kesehatan Sekarang Ini Dia Itu Ahli Kimia Tetapi Bisa Memimpin Bank Indonesia Bisa Sekarang Menjadi Menteri Kesehatan Karena Bukan Pelajaran Tertentu Yang Dihafalkan Dan Yang Diketahui Tetapi Karena Dia Memiliki Kemampuan Berpikir Yang Sangat Terbuka Untuk Apa Saja Sehingga Sekarang Itu Yang Namanya Program Program Linier Itu Sekarang Menjadi Dipertanyakan Apakah Orang Perlu Linier Pendidikannya Karena Pada Prinsipnya Orang Yang Memiliki Kemampuan Berpikir Terbuka Itu Bisa Apa Saja Bisa Memecahkan Berbagai Masalah Bisa Menjadi Bertugas Apa Saja Ini Konsepnya Jadi Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Bagaimana Mengetahui Keberhasilan Dalam Program POPW Nanti Tim Bimbingan Teknis Akan Barangkali Akan Menjelaskan Kita Akan Menggunakan Model Eksperimen Model Eksperimen Yaitu Menggunakan Model Pre-test Dan Post-test Design Jadi Namanya Pre-test Post-test Experimental Design Dalam Bahasa Ilmiah Jadi Sebelum Kita Memberikan Treatment Atau Memberikan Pembinaan Anak-anak Diberi tes Dulu Namanya Pre-test Artinya Tes sebelum Diberikan Treatment Diberikan Pembinaan Lalu ada Pembinaan Dan sesudah Pembinaan Nanti Diberikan Post-test Nah Lalu Dibandingkan Antara Pre-test Dan Post-test Apakah Hasilnya Meningkat Atau Post-test Tanya Itu Sama Taja Secara Statistik Disebut Tidak Ada Perbedaan Yang Signifikan Misalnya Dalam Perhitungan Statistik Jika Ada Beda Tapi Sedikit Dan Secara Statistik Dikatakan Perbedaannya Tidak Signifikan Artinya Program Kita Ini Tidak Berhasil Tetapi Kalau Ada Perbedaan Yang Sangat Signifikan Antara Hasil Pre-test Dan Post-test Maka Program Kita Disebut Berhasil Itu Konsep Ilmiahnya Di Dalam Pelaksanaan POP Ini Begitu Terima kasih Terima kasih Buder Kiranya Sudah Menjawab Mr. Arief Adakah Buder Bapak Ibu Yang Ingin Terima Terima kasih Buder